Halo, selamat siang semuanya. Ini dengan Nani dari Beacon Hospital dan panggung dari kita hari ini, panggung special kita adalah Dr. Bina Vaisari. Dr. Bina adalah di bidang obstetik dan ginekologi dan dokter yang sangat-sangat berpengalaman. Dokter, di Beacon ini sudah berapa lama? Oh, di Beacon ini baru setahun, tapi sebelum itu di hospital lain dah dalam 10-11 tahun sudah. Wow, ini dokter dengan pengalamannya dan sekarang ada di Beacon dengan pengalaman 12 tahun ya dokter ya. Oke, dokter, hari ini yang akan kita bahas adalah Nani, PICOS, Polycystic Overeign Syndrome, dan memang ini bidangnya dokter ya. Dan kita membahas ini memang karena memang menderita pada banyak wanita ya. Di Malaysia, the percentage-nya kita kurang tahu, tapi kalau di Amerika itu percentage-nya bisa dari 12% hingga 18% mungkin tidak sama. Di Malaysia, at least dalam 5 ke 10%? That means kira-kira 1 in every 5, every to 10% memang ada PICOS. Oke, dan itu masih banyak wanita yang belum terdialogsa. Jadi, ini betul-betul akan menjadi informasi yang sangat berharga, khususnya bagi kita wanita. Ya, so untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengarkan ini, ini juga bagus sekali untuk keluarga Anda. Ya, dan dokter, kalau untuk PICOS, ini biasanya dia itu sasarannya itu pada wanita pada umur berapa? Ya, usually kita cakapnya Reproductive Age Group. That means Reproductive Age Group daripada 12 tahun sampai 45. This is the age group yang akan terbuat PICOS. Wow, dari sampai-sampai muda ya? Daripada muda. First time dapat I feel valid, I feel man was lebih kurang. So, kamu akan disebutkan yang sebutkan dan dokter sebutkan tadi dari umur 12 sampai ke 45. Dan dari 12 ke yang 18 tahun ini, bagaimana untuk mereka tahu bahwasannya mereka itu ada tanda-tanda PICOS? Okay, kalau umur yang muda, mungkin dari segi sifat-sifat dan your physical experience. Dari penampilan kita. Dari penampilan kita. Jadi, mereka akan mempunyai lebih banyak, bagaimana maksudnya, keuntungan testosteron, keuntungan mustaj ke, berarti hormon laki-lakinya itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi, karena banyak pimpul, eh ini banyak jerawat, ada seperti ketubuh kubis. Ya. Okay. Wah. Kadang-kadang kita memang ada nampak perempuan seperti begitu. It's just that kita tak perasan yang mereka ada masalah. Okay. They become, how they say, bully. Dibully oleh orang lain in masa gegakkan bola. Betul. It's not a good thing. They should perasan that maybe these patients have caught PICOS or other issues. I see. Dan itu tidak gampang bagi seorang remaja itu kalau mengalami seperti ini. Tapi bagaimana sebagai remaja kita bisa kasih tahu ke orang tua kita yang kita itu percek dengan doktor. Okay. Usually, kalau first datang period itu, sampai betul-betul period itu teratur. Okay. Biasanya pada awal itu kurang teratur. Kurang teratur. So, boleh ambil masa dalam 3 sampai 5 tahun. Betul. After 5 tahun itu kalau masih period tak teratur datang sekali dalam 3 bulan ke, 4 bulan ke. Even sometimes once a year, ada budak-budak remaja yang datang komplain. Okay. You should know. So, that means they kena bagi tahu. Kalau period tak teratur, after the first 3-5 years, first period itu kena bagi tahu. Okay. Itu untuk remaja-remaja di rumah. Ya. Dan untuk ibu-ibu lihatlah dan control menstruasi anak-anak kita. Jadi, setelah dari 3 sampai 5 tahun, kita mesti memastikan dosennya menstruasi mereka itu betul-betul teratur. But, bagaimana dengan remaja yang komplain, like you know, period cramp, you know. Is it also one of the science, right? Period cramp usually okay. Okay. Period cramp, a lot of remaja akan dapat. Betul, remaja. So, tak payah risau. Tak payah risau. But, if you tak pernah dapat period cramp, tiba-tiba dengan usia say 20-an ke 30-an itu, tiba-tiba dapat period cramp, then it's a totally different, how do you say disease? Endometriosis, which maybe we can talk about it later. Okay. Ya, sebab banyak anak-anak remaja sekarang itu yang bilang, ah, selalu sakit kalau datang period, ya doktor. Okay. So, doktor, bolehkah doktor share dengan kita, apa tanda-tanda pasien Picos, dan apakah kemungkinan kita bisa menghindari dalam hidup kita? Okay. Bagaimana cara menghindarinya? So, tanda-tanda Picos is not very, I mean, selain daripada segi fizikal itu yang ada hormonal laking perlebihan itu, basically dari segi weight gain. So, mungkin kita berat badan itu naik. Berat badan. Berat badan yang naik, berlebihan. Yes. So, kita pun cakap, alamak, mungkin, you know, it's kenapa naik. Tapi, whatever you do, dia masih tak tunggu. So, dia akan just naik, naik. So, that is one of the tanda that mungkin ada. Okay. 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 Yang kedua, you're talking about yang physical itulah. That's the common ones. Which is, dari segi, not only, lebih rambut dekat muka, but dari segi badan juga. Jadi, kalau ada anak-anak remaja yang merasa ada ketumbuhan yang kurang normal dari biasanya, itu memang sudah tanda-tandanya. Kita panggil male pattern distribution. At least, on your chest, dekat-dekat perut. Jadi, ketumbuhan seperti lelaki. Seperti lelaki. Yes. Alright. And, akan perasan yang rambut kita, will be like male pattern juga. Dia akan jadi nempis, mungkin jatuh lebih high. Okay. So, that is also the sign. Okay. Okay. And, the third is, memang kita aren't high. Alright. So, kita aren't high. Usual kita aren't high kita 21 hari ke 45 hari ni. So, if it becomes more than 45 days, tiba-tiba 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. It is not normal. Memang kena fikir tentang because. Alright. Is there any way untuk hindari itu? It's dari segi fizikal. I mean lifestyle sahaja. Dan kaya hidup kita. Kaya hidup kita sahaja. Okay. So, the main thing kita cakap tu, weight gain. So, somehow kita kena pastikan weight gain tu, tak terlalu mendadak. Ataupun kita kena maintain weight tu. Okay. Tapi, apakah dengan diet berarti kita bisa menghindari? Diet, tak diet juga. Ya. Memang kena kurangkan dari segi sugar, divine sugar. Dari segi gula. Dari segi gula. Gula. Asbest and processed food. Makanan-akan proses. Makanan-akan proses. Makanan-akan proses. Makanan-akan. Yes. Makanan-akan proses. Makanan-akan proses. Betul. Makanan kaleng. Yes. Dan express food. Yes. Arcai. And, of course exercise. There is no choice. Yes. Because exercise, there is something called. We are using insulin resistance. Ya. So, insulin resistance, kalau kita tak buat exercise. Gula ataupun paras gula dalam pandang kita, especially in PCOS, akan selalu tinggi. Okay. So, bila tinggi, dia akan ada satu kitaran. So, gula tu akan masuk dalam lemak, kita akan menarik berat lagi. Then, your hormone yang daripada kilang telur tu tak boleh berfungsi. You know, it's not sensitive. So, it's a very, how to say, circle. Can I say that? Kalau orang yang dengan PCOS ni berarti mendekati mengambil susah untuk hamil? Boleh. Not all. Ada yang mana kitaran tertung. Walaupun ada PCOS. Okay. So, yang tu kita lebih risau kan dari segi kesihatan mulai lah medical illness. But in terms of your kitaran yang tak teratur, yang mana yes. Memang susah nak hamil tu. Hmm. Okay. So, kalau ada ibu-ibu yang kurang, you know, bisa hamil, berarti salah satu penyebabnya juga. Di samping untuk infertility, bagaimana mempengaruhi kesihatan kita secara keseluruhan? Apakah akan menyebabkan dengan like, you know, serangan jantung? Ataupun yang saya dengar juga secepat ni lah, you know. Yes. How, bagaimana itu mempengaruhi? So, the main thing, dia ada kaitan dengan obesity. Okay. Okay. When we have obesity, of course, kita ada hyperlipidemia. That means lemak dalam badan kita tu memang tinggi juga. So, not only dari segi nak ambil darah, kita tahu oh lemak tinggi. So, dari segi fizikal pun lemak tu akan kelebihan kat kat leher, dekat your shoulders, you know. So, this is fair. Kalau kat leher, it is more sleep. Ya. So, malam bila you tidur, it falls back. Then it akan bagi susah nak bernafas. And when you sleep in that app-nya tu, you're cold in the next day tu pun akan pasti become affected juga. Ya. You're always tired. You're always grumpy. You're always grumpy. You know, and then yang tu, stress. Dan itu berbahaya kan, doktor. Kalau kita akan kurang-kurangnya seperti kekurangan Oksigen untuk kita tidur. Yeah. Even simple things like bawa kereta, mungkin you want. You can fall asleep. Fall asleep. Yeah. Why you're driving your car. So, it's very, very dangerous. So, sleep apnea is one of the main things. Okay. Kedua tu, hyperlipidemia dia. Of course, it goes back. Dia akan sumbatkan saluran darah kita lah. So, then you have issues dengan jantung. Hmm. Heart issues. Yes. Boleh dapat stroke juga. Oh, also kaitan. Jadi, Bikos ini memang betul-betul terkelaru besarnya. Yes. It is. Dan masih banyak yang saya tahu itu tidak ada kesadaran untuk Bikos. Bagaimana sebagai dokter untuk meningkatkan keselamaran bagi lingkungan perintah terhadapannya, bagi seorang dokter? Nasihat apa yang perlu dokter kasih kepada kita. The main thing is, memang dari segi your lifestyle, you have to change. You have to be very, how to say, diligent. Dari maksimal itu kita mesti berubah. Kita mesti sangat-sangat disiprin dan sangat rajin. Yes. So, that is dari segi, of course, weight management. Dari segi penjagaan urat darah kita. Kedua, dari segi healthy diet. Dari diet yang betul-betul sehat. All right. And dari segi exercise. Dari sehat. Dari segi orang. 15 minit, 30 minit sehari. Sudah cukup. Oh, cute. Sounds dari masa. Kedengarannya itu betul-betul gampang. 15 minit itu sebenarnya kita lihatkan foodnya. 15 minit sampai 30 minit tidak terasa. Iya. So, untuk wanita-wanita di luar, karena kita sudah mengadari betapa pentingnya dan pengaruhnya bagi kesehatan kita dengan penderita Bikos ini, kita mesti menerapkan seperti apa yang Dr. Bina sarankan tadi. Dan Dr. Bina, saya juga dengar ada, kalau utamanya kita untuk menurunkan berat badan itu, bagaimana kalau kita membuat bariatric surgery? Itu bagus juga ya untuk yang? You see, kita try first line two, basically just your lifestyle changes. Okay. But for those, dengan lifestyle changes, masih tak boleh. Iya. Karena ada yang betul-betul berat badannya yang sangat berlebihan dan sangat susah. boleh. Boleh ya? Itu adalah cara yang berat badan. Wah, itu berat badan. Ya. Karena kita tak nak wanita-wanita kita go to the extreme, dia dapatkan G-minus, heart disease, you know, all the issues. So, it is going to help, memang kita akan berat badan. But of course, not for all, bukan first line. Dia akan be your next step. I see. I see. Dan, tadi yang kita besarkan adalah untuk wanita yang tidak bisa melahirkan. Bagaimana dengan wanita hamul yang mengalami picos? Apakah itu menyebabkan risiko untuk mereka waktu melahirkan? Ya. Because, kita balik-balik kepada yang high insulin, I mean, resistance itu dengan high blood sugar. So, masa mengandung, they have a high risk of dapat kecematan dalam kandungan, which of course, boleh efek baby. Baby jadi besar, tak perlu sangat biasa, kena scissor, ada instrumental delivery, sampuk baru, all those things. As well as, dalam tinggi, same thing. Dalam tinggi juga. So, dalam tinggi, wanita-wanita yang goes through yang dalam tinggi, masa mengandung itu, boleh dapat sawan juga. So, all those are the extraps yang kita tak nak. So, if you boleh control daripada awal, your pregnancy should be safe. Safe. Yes. Okay. Untuk, mak belum lah dokternya. Untuk wanita itu sudah lukerah. Dan kita itu sudah tahu kita itu mesti medical check-up. Ya. Jadi, menurut dokter, untuk pencegahan ini, medical check-up apa yang perlu kita buat? The main, most of the hospital, klinik-klinik di mana-mana itu, will have your basic blood test. Ah. So, that means, semua test darah dari dasar yang betul-betul umum. Umum. So, dari sini, check untuk HPA1C, kecil manis, kolesterol, tinggi ketak. Okay. Of course, at the same time, masa itu, dia akan check untuk tekanan darah. If you can do your own check, it's good for you. You know, your late 40s, just buy machine sendiri, check it dekat rumah. Okay. You know, it's also okay. Of course, they have additional things kat dalam tu, which means, Ultrasound pelvis. Yeah. So, Ultrasound pelvis, will pick up, ah, ciri-ciri dari asap. kalau ada betul-betul PCOS ke tak, we're not talking about PCOS. Okay. Or, in general, masalah lain. There will be kista, right? You know, those things, you can actually pick up, pick up. Ah, of course, 45 ke atas, just as an advice juga, don't forget your mammograms. Okay. So, that one, you can pick up, any breast cancer ke, pre-cancer ke, which is very important. All right. Pops meal as well. Oh yes, definitely. Thank you for reminding me. Yes. At the ones that are sexually active too, memang kena buat Peps meal. Kalau kita tahu HPV virus, ada ke tak? Okay. Kalau tak ada, every three years once. Kalau ada, every three years. Memang kena buat Peps meal. Okay. Jadi, ingat dicatot apa yang tadi semua doktor kasih tahu. Di bawah ini, kita akan tuliskan kembali. Dan, ingat cek karembial anda, kapan terakhir anda mencek semua yang disebutkan oleh doktor. Ini untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Thank you for your day, and thank you so much Dr Bina for all the information. Thank you. You give us so much information that we can share with others. Yeah. Ini betul-betul informasi yang sangat berguna untuk kita semua. Okay. Thank you. Thank you.